Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Jumat, tanggal 19 April tahun 2024 Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes bab 6 ayat 52-59 Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Injil hari ini, Yohanes bab 6 ayat 52-59. Mengapa orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, sang roti hidup? Mengapa mereka begitu sulit menerima bahwa Yesuslah Mesias? Karena mereka melihat dengan sudut pandang korporat saja. Mereka hanya memandang Yesus sebagai salah satu di antara mereka. Mereka tidak mampu melihat bahwa Yesus adalah tanda yang Allah berikan kepada mereka, bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat para nabi. Oleh karena itu, mempunyai arti rohani, yang artinya jauh lebih mendalam. Bagaimana agar orang dapat berubah dan menangkap benda yang lebih mendalam serta percaya kepada Yesus? Jawabannya adalah pertobatan, metanoia. Orang membiarkan dirinya dibimbing oleh Allah, bukan oleh ide, pikiran, serta keyakinannya sendiri. Bagi kebanyakan orang, pengalaman pertobatan merupakan proses terus-menerus, barangkali sepanjang hidup. Kita bersyukur bahwa kita dapat mengimani Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Pengalaman pertobatan dan mengimani Yesus tidak lain merupakan anugerah Allah. Mari kita bertekun di dalamnya, agar kelak dapat menyebarkan perjanjian abadi dan kekal bersama dia. Marilah berdoa, Yesus, bukalah hatiku selalu bagimu, agar aku dapat mengalami dan merasakan persatuan denganmu sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih.